Baik teman-teman, salam organik. Di sini saya akan mengajarkan bagaimana cara mengisolasi atau mendapatkan jamur risepus pada ekstrak tempe. Oke, bahan yang diperlukan ekstrak tempe, entah berapa banyaknya terserah, yang penting ada. Kemudian tempenya diiris atau dicaca halus seperti ini, teman-teman. Kemudian daun pisang dua lembar. Ini, kemudian wadah atau bas koma kecil seperti ini. Caranya, daun pisang dialas di bagian bawah, yang ini. Lalu letakkan tempe yang sudah diiris. Setelah seperti ini, nanti ditutup dengan daun pisang yang ini. Selama dua hari, nanti jamur risepus tersebut, dia akan menyelemuti seluruh bagian tempe yang dialas pakai daun pisang. Lalu ditutup dengan daun pisang. Setelah itu, tutup lagi dengan ini. Nah, tutupan. Biarkan selama dua malam atau satu malam lah. Paling cepat satu malam. Nanti jamur, jamur tersebut, jamur risepus ini, dia akan menyelemuti seluruh bagian tempe yang tadi sudah disebutkan. Oke. Baik, sahabat organik. Sekarang kita akan buka tempe yang kita isolasikan kemarin. Apa reaksi yang terdapat pada tempe tersebut. Nah, sekarang sudah ada jamur yang menyelimuti tempe kemarin. Jamur ini bernama jamur risepus. Yang berfungsi mengendalikan bakteri patogen dan juga sebagai enzim protease. Yang dapat melunakan atau menghancurkan, mempercepat proses pengempukan jasad-jasad yang tidak terlarut dalam tanah. Nah, contohnya seperti mikroorganisme yang sudah mati, seperti siput, bekicot, atau keongmas, atau yang lainnya yang mengandung protein yang tidak belum terlarut. Sekarang kita akan membahas tentang cara proses pembuatannya ini. Proses pembuatannya ini, jamur risepus ini dijemur hingga kering. Setelah kering, ditumbuk halus, kemudian dicampur sama mol atau POC yang akan kita buat. dosis atau takarannya 100 gram. Tempe atau jamur risepus ini dilarutkan dengan mol atau pupuk organik cair atau POC 10 liter. Itu saja yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sahabat organik. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.